Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan, data serta penganalisisan yang dilakukan Ini adalah bagian statistika Yaitu ada pengumpulan data, isinya ada angket, wawancara, observasi Dan di penyajian data ada tabel, diagram, grafik Serta pengolahan data, ada data tunggal, data berkelompok Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel Contoh kasus, data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika Terhadap 80 siswa atau siswi kelas 9 dinyatakan sebagai berikut Penyajian data dalam bentuk tabel Langkah 1, mengurutkan data dari data terkecil sampai data keterbesar Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel Langkah 2, menentukan banyak kelas Banyak kelas dirumuskan sebagai berikut Banyak kelas sama dengan 1 ditambah Buka kurung 3,3 Tutup kurung Dikali log N Berdasarkan data di atas, maka diperoleh Banyak kelas sama dengan 1 ditambah Buka kurung 3,3 Dikali log 80 Banyak kelas sama dengan 1 ditambah Buka kurung 3,3 Tutup kurung 1 Dikali Buka kurung 1,903 Tutup kurung Banyak kelas sama dengan 7,28 Sama dengan 7 Jadi, 80 data di atas akan dibagi menjadi 7 kelas interval Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel Langkah 3, menentukan panjang kelas Panjang kelas dirumuskan sebagai berikut Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas Berdasarkan data di atas, maka diperoleh Banyak kelas sama dengan 60 per 7 Sama dengan 8,57 Atau bisa disebut dengan 60 dibagi 7 Sama dengan 8,57 Isomorfik dari 8 Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel Langkah 4, memasukkan data dalam bentuk tabel Tabel nilai matematika kelas 11 Kelas dan frekuensi Kelasnya dari 38 sampai 46 47 sampai 55 56 sampai 64 65 sampai 73 74 sampai 82 83 sampai 91 92 sampai 100 Frekuensinya 1,5,7,12,25,22,8 Nnya sebandingan 80 Bentuk umum data kelompok distribusi frekuensi Ada interval A1 dikurang B1 A2 dikurang B2 A3 dikurang B3 Sampai AN dikurang BN Titik tengah Ada XI X1 X2 X3 Sampai XN Frekuensi FI F1 F2 F3 Sampai FN Keterangan AI dikurang BI Sama dengan interval atau kelas ke-I A I Sampai dengan batas bawah ke-I BI Batas atas ke-I AI dikurang 0,5 Sampai dengan tepi bawah kelas ke-I BI dikurang 0,5 Sampai dengan tepi atas kelas ke-I AI dikurang 0,5 Dikurang BI dikurang 0,5 Sampai dengan panjang interval Atau kelas XI Sampai dengan AI dikurang BI Dibagi 2 Sampai dengan titik tengah kelas ke-I Distribusi Data kelompok Ukuran pengusatan data Ada MEAN Median Modus Ukuran letak data Ada kuartil Desil Dan persentil Ukuran penyebaran data Ada jangkauan Simpangan Rataan Simpangan kuartil Varian dan simpangan baku Ukuran pengusatan data Ada MEAN Median Dan modus A MEAN Rata atau rata-rata Dengan rumus di bawah ini Keterangan FI Sampai dengan frekuensi kelas ke-I XI Sampai dengan nilai tengah kelas ke-I Contoh soal Di bawah ini Tabel menilai matematika kelas 9 Kelas 38-46 Dengan frekuensi 1 Kelas 47-55 Dengan frekuensi 5 Kelas 56-64 Dengan frekuensi 7 Kelas 65-73 Dengan frekuensi 12 Kelas 74-82 Sampai frekuensi 25 Kelas 83-91 Frekuensinya 22 Kelas 92-100 Frekuensinya 8 Langkah-langkah penyelesaian Satu membuat kolom baru XI Gua membuat kolom baru FI Dikali XI Yang ketiga Menghitung MEAN Dengan rumus X Sama dengan Sigma FI Dikali XI Dibagi N N-nya sama dengan 80 B Median Keterangannya ME Sebenangan median TB Sebenangan tepi bawah kelas median K Sebenangan panjang kelas F Sebenangan frekuensi kumulatif Tepat sebelum kelas median FM Sebenangan frekuensi kelas median N Sebenangan banyak data dari statistik Terurut Sigma FI Dan rumusnya ME Sebenangan TB Ditambah K Buka kurung N per 2 Dikurang F Per FM Tutup kurung Contoh soal Tabel nilai matematika kelas 9 Kelas dan frekuensi Pada data di bawah ini Dengan N sama dengan 80 Langkah penyelesaian 1. Menentukan kelas median Dengan rumus N per 2 2. Menghitung median Dengan rumus ME Sama dengan TB Ditambah K Dikali Buka kurung N per 2 Dikurang F Per FM Tutup kurung Penyelesaian Kelas median N per 2 Sama dengan 80 Dibagi 2 Sama dengan 40 Dan data di bawah ini Dan kelas frekuensi K Sama dengan 46 Dikurang 38 Sama dengan 8 Kelas mediannya Atau nilai tengahnya Adalah 25 Lalu ME Sama dengan TB Ditambah K Dikali N Buka kurung N kurang 2 N per 2 Kurang F Per FM Tutup kurung ME Sama dengan 73,5 Ditambah 8 Dikali Buka kurung 40 Dikurang 25 Per 25 Tutup kurung ME Sama dengan 73,5 Plus 4,8 ME Sama dengan 12,1 C Modus Keterangan M0 Sama dengan modus TB Sama dengan tepi bawah kelas modus K Sama dengan panjang kelas D1 Sama dengan selisih frekuensi Kelas modus Dengan kelas sebelumnya D2 Sama dengan Selisih frekuensi Kelas modus Dengan kelas sesudahnya Rumusnya adalah M0 Sama dengan TB Ditambah Delta X Sama dengan TB Ditambah K Buka kurung D1 Per D1 Plus D2 Tutup kurung M0 Sama dengan TB Ditambah K Buka kurung D1 Per D1 Plus D2 Tutup kurung Contoh soal Tabel nilai matematika Kelas 11 Kelas dan frekuensi data di bawah ini Langkah penyelesaian 1. Menentukan D1 dan D2 2. Menghitung median Dengan rumus M0 Sama dengan TB Plus K Dikali Buka kurung D1 Dibagi D1 Plus D2 Tutup kurung N sama dengan 80 Penyelesaian Modus adalah nilai yang paling sering muncul Kelas Frekuensi Kelas 38 Sampai 46 Frekuensinya 1 47 Sampai 55 Frekuensinya 5 56 Sampai 64 Frekuensinya 7 65 Sampai 73 Frekuensinya 12 74 Sampai 82 Frekuensinya 25 83 Sampai 91 Frekuensinya 22 92 Sampai 100 Frekuensinya 8 Kelas modusnya adalah 25 Dengan rumus D1 Sama dengan 25 Kurang 12 Sama dengan 13 D2 Sama dengan 25 Dikurang 22 Sama dengan 3 M0 Sama dengan TB Ditambah K Dikali Buka kurung D1 Per D1 Plus D2 Tutup kurung Sama dengan 73,5 Ditambah 8 Dikali Buka kurung 13 Per 13 Ditambah 3 Tutup kurung Sama dengan 73,5 Ditambah 6,5 Sama dengan 80 Ukuran letak data A. Kuartil B. Desil C. Persentil A. Kuartil Bagi data Yang sudah diurutkan Menjadi 4 bagian Yang sama banyak X-min Ki 1 Ki 2 Ki 3 Dan X Maximum Atau X-max 1 per 4 bagian 1 per 4 bagian 1 per 4 bagian Dan 1 lagi 1 per 4 bagian Keterangan X-min Sama dengan Data terkecil X-max Adalah data terbesar Ki 1 Sama dengan Kuartil ke 1 Ki 2 Sama dengan Kuartil ke 2 Ki 3 Sama dengan Kuartil ke 3 Rumus kuartil Ki I Sama dengan Li Plus K Buka kurung I Per 4 N Dikurang F Ki Tutup kurung Per F Ki I N Sama dengan Banyak data K Sama dengan Panjang kelas Ki Sama dengan Kuartil ke I Data I Sampai 1 2 3 Li Adalah Tepi bawah Kelas Kuartil ke I F Ki Sama dengan Jumlah frekuensi Sebelum Kuartil ke I Fi Sama dengan Frekuensi Kelas yang memuat Kuartil ke I Contoh soal Dari Beserta Olimpiade Matematika Diperoleh data Skor berupa tabel berikut Kelas dan frekuensi 0-9 Frekuensinya 5 10-19 Frekuensinya 54 20-29 Frekuensinya 215 30-39 Frekuensinya 265 40-49 Frekuensinya 223 50-59 Frekuensinya 124 60-69 Frekuensi 72 70-79 Frekuensi 38 80-89 Frekuensi 5 90-99 Frekuensi 1 Soalnya adalah Tentukan 1 Kuartil ke I Ki I 2 Kuartil ke I Ki I Penyelesaian Menentukan Kelas kuartil ke I Dan Kelas kuartil ke I Kelas Ki I Sama dengan I Per 4 Dikali N Sama dengan 1 per 4 Dikali 1000 Sama dengan 250 Kelas Ki 3 Sama dengan I per 4 Dikali N Sama dengan 3 per 4 Dikali 1000 Sama dengan 750 Jadi Jawabannya adalah Kelas Ki 1 Ada di 215 Frekuensinya Dan FK nya 274 Kelas Ki 2 Frekuensi 223 Dan FK nya 760 Ki 1 Sama dengan Li Ditambah K Buka kurung I per 4 Dikali N Kurang F Ki besar Per F Ki kecil Tutup kurung Sama dengan 19,5 Ditambah 9 Buka kurung 250 Kurang 59 Per 54 Tutup kurung Sama dengan 27,49 Ki 3 Sama dengan Li Ditambah K Buka kurung I per 4 Dikali N Kurang F Ki besar Per F Ki kecil Tutup kurung Sama dengan 39,5 Ditambah 9 Buka kurung 750 Dikurang 537 Per 223 Tutup kurung Sama dengan 48,09 B Desil Membagi data Yang urut Menjadi 10 bagian Yang sama banyak X maksimal D1 Sampai D9 Dan X Min Dengan demikian Nilai-nilai dari desil Yaitu Desil ke 1 Buka kurung D1 Desil ke 2 D2 Desil ke 3 D3 Dan seterusnya Sampai D9 Rumus desil Di Sama dengan Li Ditambah K Buka kurung I per 10 N Dikurang F D besar Tutup kurung Dibagi F Di N Sama dengan Banyak data K Sama dengan Panjang kelas Di Sama dengan Desil ke I Data I Sama dengan 123 Sampai 9 Li Sama dengan Tapi Bawa kelas desil Ke I F D Sama dengan Jumlah frekuensi sebelum desil ke I F F Kecil Di Sama dengan frekuensi Kelas yang memuat desil ke I C Persentil Bagi data yang urut menjadi 100 bagian yang sama banyak X Maksimal P1 P2 P3 P4 Dan seterusnya sampai P99 X Min Artinya Sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai persentil Yaitu P1 P2 P3 Sampai Seterusnya Sampai P99 Rumus persentil P I Sama dengan Li Plus K Buka kurung I per 100 N Dikurang F P Tutup kurung Per F kecil P I N Sama dengan banyak data K Sama dengan panjang kelas D I Sama dengan desil ke I Data I Sama dengan 123 Dan seterusnya Sampai 99 Li Sama dengan tepi bawah Kelas persentil ke I F P Sama dengan jumlah frekuensi sebelum persentil ke I F kecil P I Sama dengan frekuensi kelas yang memuat persentil ke I Rumusnya adalah Ki I Sama dengan Li Plus K Buka kurung I per 4 N Dikurang F Q Per F kecil Ki I Tutup kurung Di Sama dengan Li Plus K Buka kurung I per 10 N Kurang F D Per F kecil Di Tutup kurung Pi Sama dengan Li Plus K Buka kurung I per 100 N Dikurang F P Per F kecil Pi Tutup kurung Ukuran penyebaran data A Rentang atau R B Simpangan rataan C Simpangan kuartil D Varian Atau ragam Simpangan baku A Rentang atau R Range merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil Rumus Jangkauan atau Range Sama dengan X maksimum dikurang X minimum Keterangan X maksimum adalah nilai terbesar X minimum adalah nilai terkecil Contoh soal Tabel nilai matematika kelas 11 Pada data di bawah berikut ini Kelas dan frekuensi Langkah penyelesaian 1. Menghitung nilai tengah kelas terendah Menghitung nilai tengah kelas tertinggi Ketiga Menghitung rentang R dengan rumus Rentang buka kurung R Tutup kurung sama dengan X maksimum dikurang X minimum N sama dengan 80 Penyelesaian Nilai tengah kelas terendah Sama dengan 46 ditambah 38 dibagi 2 Sama dengan 42 Sama dengan memwakili X min Nilai tengah kelas tertinggi Sama dengan 100 ditambah 92 Per 2 Sama dengan 96 Memwakili X maksimum Jadi rentang R Sama dengan 96 dikurang 42 Sama dengan 54 B. Rentang antar kuartil atau simpangan kuartil Rentang antar kuartil merupakan selisih kuartil terbesar Dengan kuartil terkecil Rumus Simpangan kuartil sama dengan Ki 3 dikurang Ki 1 Keterangan Ki 1 sama dengan kuartil pertama Ki 3 sama dengan kuartil ketiga Contoh soal Tabel skor olimpia dan matematika Kelas dan frekuensi data di bawah berikut ini Langkah-langkah penyelesaian 1. Menentukan Ki 1 2. Menentukan Ki 3 3. Menghitung rumus rentang antar kuartil Dengan rumus simpangan kuartil Sama dengan Ki 3 dikurang Ki 1 Penyelesaian Penyelesaian Ki 1 sama dengan Li ditambah K Buka kurung I per 4 dikali N dikurang F besar Q per F kecil Q Tutup kurung Sama dengan 19,5 ditambah 9 Buka kurung 250 dikurang 59 per 54 Tutup kurung Sama dengan 27,49 Ki 3 sama dengan Li ditambah K Buka kurung I per 4 dikali N dikurang F besar Q besar per F kecil Q kecil Sama dengan 39,5 ditambah 9 Buka kurung 750 dikurang 537 per 223 48,09 Simpangan kuartil adalah Ki 3 dikurang Ki 1 sama dengan 48,09 dikurang 27,49 Sama dengan 20,6 C. Simpangan rata-rata Dengan rumus di bawah ini Keterangan SR Simpangan rataan XI titik tengah X Nilai rataan FE Seperangan frekuensi kelas ke I Contoh soal Tabel nilai matematika kelas 11 Dengan data berikut di bawah ini Kelas frekuensi Langkah penyelesaian 1. Menghitung nilai MEAN 2. Membuat kolom baru untuk XI dan XI dikurang X 3. Menghitung rumus simpangan rata-rata dengan rumus berikut N-nya sama dengan 80 Sama dengan 80 Penyelesaian Data berikut di bawah ini Kelas frekuensi XI F I dikali XI N sama dengan 80 Sigma XI dikali FI Sama dengan 6177 X Sama dengan 77,2125 Pada data berikut Dari hasil yang kita jumlah tadi Maka kita akan memasukkan datanya Dengan rumus sigma FI XI dikurang X Sama dengan 770,625 S. R Sama dengan sigma FI XI dikurang X Per N Sama dengan 9,632 8,632,8125 D. Varian dan simpangan baku Rumus simpangan baku Di bawah ini Rumus varian atau ragam Keterangan SP Sama dengan Sampangan baku SP Kuadrat Sama dengan ragam atau varian FI Sama dengan frekuensi kelas ke I XI Sama dengan titik tengah X Sama dengan rata-rata N Sama dengan ukuran data Contoh soal Tabel nilai matematika kelas 11 Dengan data di bawah berikut ini Kelas dan frekuensi yang tertera di bawah ini Langkah penyelesaian 1. Membuat kolom baru untuk XI XI dikurang X Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat FI dikali Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat 2. Menghitung varian dan simpangan baku dengan rumus Varian atau ragam Sama dengan 1 per N Sigma FI dikali Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat Dengan N sama dengan 80 Penyelesaian Dari data yang kita sudah proleh dan kita sudah hitung Maka Jumlah N sama dengan 80 Sigma XI dikali FI sama dengan 6177 X sama dengan 77,2125 Lalu dari data yang sudah kita hitung tadi Maka akan menemukan jumlah hasil data XI FI dikali XI XI dikurang X Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat FI Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat Maka Dari semua data Kita akan mendapatkan hasil yang kita proleh dari Menghitung tadi Maka hasil Akhir dari data yang kita sudah proleh Tadi Atau data yang sudah kita hitung tadi Varian atau ragam Sama dengan 1 per N Sigma FI Dikali Buka kurung XI dikurang X Tutup kurung kuadrat Sama dengan 1 per 80 Buka kurung 12500,5 3875 Tutup kurung Sama dengan 156,317 3438 Simpangan bakunya adalah Akar 1 per N Sigma FI Dikali Buka kurung XI Dikurang X Tutup kurung Kuadrat Sama dengan Akar 156,317 3438 Sama dengan 12,5026 9346 Sekian dari Kelompok saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!